TNI Angkatan Laut mengerahkan seluruh armada terbaiknya untuk mencari pesawat Air Asia QZ-8501. Di Bandara Juanda, Surabaya, Senin 29 Desember 2014, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Sigit Setianta merinci alat utama sistem pertahanan yang dikerahkan ke lokasi hilangnya pesawat. Sigit menambahkan salah satu armada yang dikerahkan dilengkapi alat canggih yang mampu mendeteksi keberadaan logam di sekitarnya. Jadi kita memberangkatkan KRI Pulu Rengat itu adalah kapal penyapu ranju yang punya kemampuan untuk mendeteksi logam. Pesawat Air Asia QZ-8501 hilang sejak minggu pagi. Keberadaan pesawat yang mengangkut 155 penumpang dan 7 awak ini masih menjadi misteri. Tim penyelamat pun terus melakukan pencarian. Beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura turut membantu pencarian pesawat hilang ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.